Intro Kerasan seksual kepada perempuan Harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi Serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku G, bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa Putri Candrawati Sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat General Bintang II Dan memegang jabatan sebagai KD Propam Maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemeriksaan tersebut Benar terjadi apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi dan cara-cara sebagai berikut Satu, adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman padat penduduk Dua, adanya fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi namun ada ART dan para ajudan lainnya Tiga, adanya fakta hukum, adanya fakta korban nofriansia adalah seorang ajudan yang terlatih Dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian yang ketat Empat, adanya fakta korban nofriansia adalah orang yang sangat dipercaya Yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan Untuk memenuhi kebutuhan sehari di rumah saguling dan rumah dinas durian 3 nomor 46 Ha, berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditulukan kepada korban nofriansia Merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi Sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci Sehingga terdengar suara sentakan pintu yang berbunyi keras dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya Seperti membanting-banting tubuh Putri Canrawati ke lantai dan ke atas kasur I, adanya peristiwa yang janggal dimana korban kekerasan seksual atau pemerkosa Justru memanggil pelaku pemerkosa untuk bertemu dengannya dalam kamar Tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan Bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit Yang substansi pembicaranya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya Tapi saya minta kamu resign Sebagai mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Canrawati dan saksi Riki Risalbo J, adanya kejanggalan dimana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan Justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri Di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual Di rumah Duren 3 nomor 46 Tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan Sebagaimana yang terjadi pada korban kekerasan seksual atau pemerkosaan umumnya Ditambah lagi dimana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan Malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek Seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Canrawati Yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya Karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba Menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan Sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Canrawati Hal ini berkesuai dengan keterangan saksi Azan Romer Saksi Prayogi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya